Pemerintah Kejamatan Kota Baru Kota Jampi menggelar musyawarat perencanaan pembangunan atau musrempang Pemerintah Kejamatan Kota Baru tahun 2024 untuk tahun 2025 Pada Senin 5 Februari 2024 bertempat di Aula Kantor Jamat Kota Baru Kota Jampi Dalam musrembang tingkat kejamatan dihadiri oleh anggota DPRD Dapil Kejamatan Kota Baru Bapeda Kota Jampi, Kepala OPD Pemerintah Kota Jampi, Lurah Sekejamatan Kota Baru Ketua LPM Kelurahan Sekejamatan Kota Baru Dan Ramil Kapolsek Kota Baru Ketua Forum RT Kejamatan Ketua Forum RT Kelurahan KCPMKS Kelurahan Kepala Puskesmas Pal 5 Kepala Puskesmas Pal 10 Ketua Alam Kejamatan Ketua Alam Kelurahan Sekejamatan Kota Baru Ketua TPPKK Kejamatan Hingga Ketua TPPKK Kelurahan Ketua Bali Terima kasih. 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 dan nanti akan berimut untuk sesuai dengan kuban yang ada di JATB. Jawat Kota Baru Jauharul Ihsan SH mengatakan kegiatan musrembang ini telah dilakukan sejak 2 minggu atau sejak awal Januari 2024 lalu yang dikelar oleh seluruh kelurahan yang ada di kejahmatan Kota Baru. Pada musrembang tingkat kelurahan, semua usulan dari masyarakat diinput langsung oleh sistem sirama dan diverifikasi oleh kelurahan. Usulan yang diinput merupakan usulan hasil dari musyawara pembangunan tingkat kelurahan. Jauharul Ihsan SH menambahkan dalam musrembang tingkat kejahmatan ini untuk membahas prioritas kegiatan hasil musrembang kelurahan di wilayah kejahmatan Kota Baru. Melakukan koordinasi, konfirmasi, klasifikasi usulan program tingkat kejahmatan. Melalui musrembang ini berharap apa yang menjadi aspirasi masyarakat dapat terwujud agar masyarakat puas akan kinerja pemerintah. Jauharul Ihsan SH menambahkan setelah menerima usulan dari tingkat kelurahan, maka kejahmatan Kota Baru akan memverifikasi usulan seluruh hasil verifikasi pada tingkat kelurahan hingga dilaksanakan setelah musrembang tingkat kejahmatan. Hari ini kegiatan kami yaitu musrembang rencana pembangunan tingkat kejahmatan Kota Baru yang kegiatan ini dimulai dari lebih kurang dua minggu lalu semua kegiatan sudah merasakan musrembang rencana pembangunan di tingkat kegiatan. Yang intinya bahwa kami di musrembang rencana pembangunan musrembang ini kami menghimpul menjepatkan di bermusrembang terkait usulan dari semua kegiatan. Dari semua usulan itu kami sepakatkan nanti kami buat ranking dan segala berdasar untuk diusulkan di bawah ke musrembang di Kota Baru. Jauharul Ihsan SH berterima kasih kepada semua pihak yang telah turut mendukung dalam realisasi pembangunan di Kecamatan Kota Baru pada tahun sebelumnya dan berharap apapun yang diusulkan pihaknya dapat realisasi pada tahun 2025 mendatang. Terima kasih telah menonton!